Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GPDI, Syekina, BSD City. Bersyukur sekali pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu untuk bersama merenungkan sebagian dari ayat firman Tuhan. Mari sama-sama kita baca ayat pada kitab Yosua, pasal 1, ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, Bapak Ibu kalau kita bersama lihat di ayat ini, kitab Yosua pasal yang pertama bercerita tentang firman Tuhan kepada Yosua bahwa Yosua diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel ke tanah terjanji. Di sana kita dapat pelajari dan baca bersama bahwa Tuhan telah menjanjikan kepada Yosua bahwa setiap tanah yang kau pijak itu akan menjadi milikmu dan tidak akan ada seorang pun yang berani di pihak yang melawanmu istilahnya. Tuhan bilang seperti itu kepada Yosua. Tetapi yang menarik dari kitab ini juga di pasal ini, pasal yang pertama bahwa Tuhan memperingatkan atau memberikan nasihat kepada Yosua bahwa sesuai ayat yang kita baca di ayat yang ke-8 tadi, bahwa kita harus mengatakan, memikirkan, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu kita mau bicara tentang orang sering bilang keberuntungan atau beruntung atau hoki. Kalau diadaptasi dari bahasa Tionghoa itu orang sering bilang di Indonesia hoki. Jadi kalau orang istilahnya menang door prize dia bilang, wah kamu hoki ya. Misalnya orang tadinya mau naik pesawat ternyata orang itu gak jadi naik pesawat, terus ternyata pesawatnya mengalami masalah, orang pasti bilang, wah kamu beruntung ya, kamu gak jadi naik pesawat itu. Bapak Ibu istilah beruntung, untung, dan hoki itu sebenarnya mirip-mirip istilahnya. Tetapi nadanya atau nuansanya mungkin agak sedikit berbeda ketika bilang untung itu menunjukkan bahwa sesuatu yang didapatkan. Atau sesuatu yang terjadi karena kita memiliki keberuntungan. Misalnya kita dapat door prize, wah untung saya datang ke acara ini ya, saya jadi dapat door prize. Nah kemudian kita bicara tentang beruntung, biasanya digunakan untuk memisahkan orang yang beruntung dan orang yang tidak beruntung. Alias bahasa kata lainnya kita suka sebut orang bernasib sial. Seringkali orang bilang seperti itu. Nah kemudian yang terakhir yang disadur dari kosa kata dialek Tionghoa yang sehari-hari suka dibicarakan di Indonesia yaitu kata hoki. Nah ketika kita suka bilang sesuatu itu sebagai hoki, maka sebenarnya disitu ada nuansa yang tergambar bahwa itu terjadi karena suatu ketidaksengajaan. Atau suatu keberuntungan yang kita tidak bisa kontrol, tetapi karena kita punya hoki kita mendapatkan itu atau terjadilah hal seperti itu. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara saya mau ajak kita sama-sama untuk melihat tinjauan ilmiah dari keberuntungan atau luck itu sendiri. Ada sebuah buku yang berjudul The Luck Factor, itu ditulis oleh seorang profesor di Inggris di Universitas Hertfordshire. Profesornya namanya Profesor Richard Weisman. Nah dia melakukan penelitian kepada 400 volunteer untuk meneliti bahwa apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menentukan keberuntungan seseorang. Waktu dia melakukan penelitian itu dia bahkan sempat menemui satu orang sampel penelitiannya, ini seorang wanita yang diceritakan memang dalam hidupnya penuh dengan ketidakberuntungan. Jadi pernah dia masuk mendaftar ke salah satu biro jodoh untuk menemukan pasangan hidup gitu ya, itu dia ketemu dengan calon pria yang pertama, udah janjian mau ngedate, mau ketemuan gitu ya, mau kencan, ternyata di jalan pria ini mengalami kecelakaan, jadi dia gak jadi. Kemudian bertemu lagi dengan pria yang kedua, udah janjian mau ketemuan juga, pria yang kedua ini pas mau keluar rumah hidungnya kejedot pintu katanya, terus hidungnya berdarah jadi dia tidak jadi berangkat juga, gagal lagi. Kemudian yang ketiga, dia berhasil melakukan kencan, sudah ketemu, sudah menjalin hubungan dan bersiap untuk menikah. Nah hari pernikahannya, hamin satu, ternyata gereja yang akan digunakan untuk pemberkatannya terbakar habis. Nah ini suatu hal yang menarik yang dibahas dalam buku The Luck Factor ini, bahwa ada orang yang memang sepanjang hidupnya dipenuhi ketidakberuntungan. Nah empat faktor penting yang ditulis oleh Prof. Wisman dari bukunya The Luck Factor, bahwa ada empat hal yang ditulis di buku ini yang mempengaruhi keberuntungan seseorang. Yang pertama adalah creating change opportunity, artinya menciptakan peluang. Kemudian yang kedua thinking lucky, jadi orang itu berpikir bersugesti bahwa saya orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga adalah feeling lucky, selain berpikir dia juga harus merasakan bahwa dia merasa sebagai orang yang hidupnya beruntung. Dan yang keempat yang paling penting adalah dia denying faith atau dia melawan takdir. Tidak lantas dengan ketidakberuntungan yang terjadi, dia bilang ah ya sudah lah ini memang takdir saya, memang saya orang yang tidak beruntung. Nah Bapak Ibu menarik tinjauan ilmiah yang tadi saya sampaikan dari buku The Luck Factor itu adalah pandangan secara duniawi istilahnya. Jadi kalau kita mau melihat bahwa ada teori-teori atau ilmu yang mempelajari keberuntungan itu sendiri. Nah yang mau saya bawakan dalam renungan pagi ini adalah keberuntungan itu sebenarnya masalah iman kita Bapak Ibu. Jadi saat kita memiliki iman percaya bahwa dalam pikiran, tindakan dan perkataan kita sesuai dengan dan seturut dengan firman Tuhan. Maka disitulah keberuntungan akan terjadi dalam hidup kita. Karena berkaca pada ilmu yang diberikan dari buku The Luck Factor tersebut bahwa sebenarnya faktor pentingnya ada di dalam pikiran kita. Ketika kita mensugesti diri kita bahwa kita orang yang beruntung maka kemungkinan besar akan terjadi demikian. Tetapi kita mau bawa pendekatan ini kepada pendekatan firman Tuhan. Dimana Tuhan berfirman kepada Yosua sendiri bahwa Yosua harus mengatakan, melakukan dan memikirkan taurat itu. Sehingga ia akan beroleh keberuntungan. Nah Bapak Ibu keberuntungan itu sendiri tidak harus selalu berarti tentang sesuatu yang material. Tidak selalu berarti kita mendapatkan berkat dalam satuan moneter atau kita mendapatkan suatu hadiah atau reward. Tidak selalu berarti seperti itu. Di masa-masa sulit yang sekarang kita bersama hadapi, keberuntungan yang paling besar yang kemungkinan semua orang ingin dapatkan di hari-hari ini adalah apa? Bapak dan Ibu kesehatan. Tentunya sekarang kalau kita bertemu bertegur sapa, baik itu secara langsung ataupun secara chat WhatsApp atau di sosial media. Hal yang pertama kita tanyakan adalah bagaimana kabar sehat? Puji Tuhan. Itu adalah suatu hal yang hari-hari ini merupakan keinginan semua orang untuk bisa memilikinya. Dan kita beruntung bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan kita untuk bisa sama-sama merenungkan isi dari firman Tuhan. Nah kembali ke ayat pokok kita di Yosua 1 ayat yang ke-8 tadi bahwa ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keberuntungan sesuai yang Tuhan janjikan. Yang pertama adalah perkataan kita harus sesuai dengan firman. Di bagian awal dari ayat yang tadi kita baca dikatakan disitu bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah disini dikatakan dengan jelas bahwa setiap perkataan kita itu harus mencerminkan kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Apakah artinya setiap kita berbicara kita harus mengutip atau menyadur ayat Alkitab? Tentunya tidak, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi dengan jalan pikiran kita yang bertutur kata sesuai dengan firman Tuhan adalah kita bisa merespon sesuatu dengan baik, dengan positif, dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat takut, kemudian yang isinya keluhan, yang isinya ngedume, itu seperti itu. Tetapi kita bisa merespon sesuatu berdasarkan firman Tuhan, kita merespon sesuatu bahwa sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan dan pasti ada rencana baik di dalamnya. Kemudian yang kedua setelah perkataan kita di ayat tadi juga kita bisa baca bahwa pikiran kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Di bagian Yosua 1 ayat ke-8 tadi dikatakan bahwa tetapi renungkanlah itu siang dan malam, renungkanlah itu siang dan malam. Di sini berarti bahwa kita harus berpikir, merenungkan, menyerapi isi dari firman Tuhan yang kemudian bisa kita jadikan panduan untuk pola pikir kita dalam merespon sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang bagian ketiga yang terakhir tentunya tindakan kita selain perkataan dan pikiran yang terpenting adalah walk the talk alias perbuatan kita. Perbuatan atau tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Di bagian ayat yang tadi bisa kita baca supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah di sini digambarkan dengan jelas bahwa tidak hanya pikiran dan perkataan tetapi yang terpenting adalah tindakan kita sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu jika kita baca ayat di dalam pasal 1 kitab Yosua tersebut itu ada 18 ayat, ayat 1-18. Di sana Tuhan ada katakan 4 kali. Bapak Ibu kalau baca itu secara lengkap akan menemukan 4 kalimat yang sama yang Tuhan katakan kepada Yosua. Yaitu apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di sana Tuhan berfirman tidak hanya 1, 2, 3 tetapi sampai 4 kali Tuhan berfirman kepada Yosua untuk senantiasa Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Karena apa? Karena ini memang bukan perkara yang mudah Bapak dan Ibu. Memang jika kita sebatas dalam renungan, dalam perkataan itu mungkin mudah-mudah saja untuk mengatakan, untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Pada prakteknya itu hal yang sangat sulit dilakukan. Sehingga Tuhan sendiri pun berfirman kepada Yosua bahwa yang terpenting adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan katakan itu sampai 4 kali di pasal yang pertama. Nah Bapak Ibu kalau kita melakukan ini semua, niscaya sesuai dengan janji firman Tuhan yang kita sama-sama percaya, kita akan mendapatkan keberuntungan. Tentunya dalam hari-hari ini di atas semua keberuntungan yang ada di dalam dunia, entah itu mungkin materi yang masih kita miliki, kebutuhan kita yang Tuhan cukupkan, keberuntungan yang paling besar yang boleh kita miliki sebagai sesama domba-domba pilihan Allah adalah karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita, bagi kehidupan kita yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Mari sama-sama kita baca ayatnya di dalam Roma 8, ayat yang ke 37 sampai ke 39. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, itulah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi pegangan kita, bahwa di atas sebuah keberuntungan yang mungkin kita miliki, keberuntungan yang terbesar adalah kasih karunia Allah yang senantiasa menyertai dan membimbing hidup kita, terutama di hari-hari belakangan, di saat seperti ini, di saat yang sulit, di mana ada wabah penyakit, ada begitu banyak kesulitan, tetapi kita bersyukur bahwa kasih karunia Allah senantiasa berserta dengan kita. Bapak Ibu, kalau kita di dunia ini sekarang di Indonesia berlaku PSBB namanya ya, pembatasan sosial berskala besar, tadi Pak Frenki juga sempat sebutkan PSBB, ini sudah berlaku di daerah kita di BSD City. Saya mau mengajak bagi kita anak-anak Tuhan, kita juga punya PSBB, yaitu pasti saya banyak berkat. Haleluya Bapak Ibu ya, kita sama-sama imani bahwa dalam hidup kita, kita PSBB, pasti saya banyak berkat. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapak kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah yang kau berikan pada pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak kami percaya dalam masa-masa sulit ini, kasih karunia Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Kasih karunia Allah yang akan selalu membimbing dan memberkati kehidupan kami. Tuhan yang akan cukupkan setiap kebutuhan kami. Apapun itu, yakin dan percaya dengan iman, Tuhan akan adakan tepat pada waktunya. Bapak kami juga berdoa untuk aktivitas kami hari ini, baik itu kami yang berada di rumah, maupun yang oleh karena kewajiban kami harus bekerja, Tuhan senantiasa lindungi, bungkus tutup dalam kuasa darahmu, tibakan di rumah kembali dengan selamat, dengan sehat, hingga kami boleh bersama-sama lagi merenungkan firman Tuhan, dan memuji-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi namamu. Terpujilah namamu, kekal selamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai berjumpa di rendungan berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.